Dua, laporan masyarakat dan konsultasi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap Lahan di Bukota Nusantara IKN seluas 2086 hektare masih diduduki oleh masyarakat setempat Kondisi tersebut, seperti disampaikan oleh AHY, usaha mengadiri peluncuran laporan tahunan Ombudsman di Jakarta Kamis 14 Maret menjadi terhambat Meski begitu, ia optimistis pembangunan akan tetap dilanjutkan, namun warga setempat juga harus mendapat keadilan Selain itu, Putra Sulung Presiden ke-6 RI tersebut juga berjanji Akan berkoordinasi terkait isu Desa Pemaluan Kalimantan Timur yang diberi ultimatum untuk merobohkan bangunannya oleh otorita IKN Ia pun memastikan akan mencari solusi dari polemik tersebut, salah satunya dengan usul penggantian untung dan relokasi Yang jelas bagaimana, jangan sampai itu semua kemudian mengakibatkan masyarakat menjadi korban Apalagi diperlakukan tidak adil Jadi kita ingin apapun isu, termasuk kalau ada sengketa, ada masalah pemilikan tanah di lokasi pembangunan IKN Yang belum tuntas, belum selesai, selalu ada jalan atau solusinya AHI menambahkan pihaknya akan segera mengeluarkan sertifikat ketika status lahan tersebut telah selesai Dari Jakarta, Pradena Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan